bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di konten yang ini di video ini hari ini saya mau berbagi tentang perjuangan saya menjadi youtuber dari nol banget dari kagak punya pengetahuan apa-apa tentang youtube sampai hari ini udah masuk udah ada gaji di dalam apa ya namanya di dalam laporan pendapatan yang ada di youtube itu jadi sebenarnya saya bikin youtube ini udah bukan satu channel udah lama cuma ya karena gak keurus tahun 2019 udah buat hari itu dalam 2 hari hal itu kan monetisasinya waktu itu gak repot kayak begini asal kita buat hari itu kita masukin video ya langsung besoknya udah dapet besoknya udah dapet 2 dolar cepet banget beda dengan sekarang sulitnya minta ampun jadi cepet waktu itu tahun 2019 eh belakangannya lagi belum 2019 karena channel ini yang si bujang jauh dibikinnya tahun 2019 sebelumnya lagi di belakangnya lagi bukan tahun 2019 belakangannya lagi itu channel apa ya saya lupa itu itu cepet juga itu gak sesusah ini ya cuman karena saya sibuk dengan pekerjaan saya sendiri yang hari itu lebih menjanjikan menurut saya waktu itu dan juga gak ternyata pas udah tahun 2019 saya bikin channel juga ya ini channel si bujang jauh ini dan gak keurus hari itu saya masukkan film saya jalan-jalan saya masukkan disitu dan itu sahabat seribernya cuman sembilan orang itu pun orang-orang kawan-kawan saya kerabat-kerabat dekat yang saya suruh subscribe dan mereka nonton ya kan gak mungkin nonton terus dan saya juga kehabisan konten abisan ide mau bikin apa ini sampai tahun kemarin 2002 bulan 11 barulah saya sama anak karena anak udah lulus sekolah dan juga membantu saya ide-idenya bagus saya buatlah itu juga waktu awal pembuatan gak tau cara editnya gak tau itu semuanya anak yang bikin lalu cara udah katakanlah bagaimana supaya dapet seribu subscriber itu mah hayalan doang susah dapetnya apalagi 4.000 jam tayang eh bagaimana gak orang kekenal sama saya siapapun gak kenal sama saya di daerah sini aja orang deket rumah-rumah saya tingkat RT aja tingkat satu lorong gak banyak yang kenal sama saya apalagi kata masa Indonesia orang mau nonton kayak gitu udah udah mustahil aja dah sampai konten pertama isinya itu ya memang udah ada itu saya jalan-jalan di sekitar carecop lalu saya masukkan ya memang penontonnya gak ada lalu saya ketemulah dengan channel Insan Tutor saya pelajarin dari situ saya apa namanya ikutin caranya rupanya begitu caranya supaya dapet lalu ya apalagi cara orang seperti kita ini kan gak seperti saya khususnya gak tau ya bukan seperti kita seperti saya ini yang kenal sama saya siapa dan orang mau nonton channel saya untuk kepentingan apa kan gak ada gunanya lalu yang menonton yang mau menonton kita channel kita khususnya nih channel saya nih adalah orang yang pengen juga ditonton channelnya maka itu saya pikir masuk akal juga caranya Insan Tutor ini dan juga rupanya saya baru tau yang namanya nonton wajib pull durasi supaya apa supaya apa ini kita bagus apa namanya apa istilahnya itu rekomendasi kita bagus baru tau saya disitu saya usahakan itu untuk selalu nonton pull durasi walaupun lama dan saya bosan karena ada channel-channel yang aduh saya bilang saya males nonton ini tapi karena pengen channel saya juga ditonton maka saya tonton lah itu sampai pull durasi saya kasih komen kan orangnya juga ngeliat oh bagus juga ini kasih komen dan saya gak tonton satu saya tonton tiga sebab apa sebab saya baru tau dari Esa Satui bahwa apabila kita nonton tiga maka punya kita itu channel kita itu direkomendasikan sama youtube di channel orang yang kita tonton tadi itulah keuntungan buat kita makanya kan saya lihat aneh saya ada orang yang nonton cuma satu padahal dia orang baru pengen di subscribe itu gak betul kayak begitu karena udah saya rasain kalau bisa lebih dari tiga karena waktu saya terbatas dan juga panjang-panjang rata-rata ini filmnya saya tonton tiga minimal dan pull durasi saya tonton dan saya komentar besoknya punya saya dan saya subscribe dan besoknya punya saya udah bertambah subscribernya terus saya usahakan tiap hari begitu dari pagi itu sambil saya berselawat dari pagi dari subuh sampai kadang-kadang jam 10 malam itu kan lama waktunya itu itu saya tonton saya tonton terus menerus itu hari ke hari bulan ke bulan makin rame penontonnya makin rame subscribernya sampai juga metode upload saya gunakan itu dan dari situlah bertambah subscriber jadi dan juga shot dari shot itu cuma sayangnya shot itu orang memang subscribe cuma gak mau nonton punya kita itu saya gak sependapat juga kalau mencari subscriber dari shot itu kenapa ya cuma merek doang cuma subscribe doang nonton maka gak video kita yang panjang ini video panjang ini gak ditonton cuma cuma orang subscribe aja itu gak gak bagus juga cara mencari subscriber dari dari apa namanya di result makanya untuk pemula-pemula ini orang-orang yang baru-baru bikin channel itu jangan bosen jangan segan jangan apa namanya jangan males untuk nontonin video orang juga supaya video kita juga ditonton sama dia apalagi saya bukan satu yang saya tonton tiga saya tonton minimal itu kalau durasinya pendek lima-lima menit saya tonton lebih dari tiga empat lima bahkan ada yang tujuh tapi ada juga yang udah saya tonton tujuh dia nonton punya saya cuma satu gak apa-apa dia gak tau bahwa video saya itu dijejelin ke video dia itu ke apa namanya ke channel dia jadi subscriber dia itu pada nonton pada ngeliat punya saya lama-lama kan kalau terus-terus kita kasih maka orang jadi mau nonton nah itulah itu bagian daripada yang membuat channel cepat berkembang itu saya berjuang itu membuat channel ini supaya rame supaya rame subscribernya sampai 1000 sub-giber dan 4000 jam tayang itu semuanya dari cara yang diajarkan oleh yang satu pertama kolab yang disebutnya kalau itu kan orang bilang jangan saling tonton jangan saling sekarang yang mau nonton punya siapa kita siapa tabnil kayak apapun yang ada saya lihat perbaiki tabnilmu tabnilmu perbaiki karena dia akan menjadi yang paling pertama akhirnya apa gara-gara itu orang pada nipu saya lihat kliklah ini 500 miliar akan masuk rekening anda itu mah bohong doang yang kayak gitu gak berkah punya kita nanti yang betul cara insan tutor itu kunjungi punya orang tonton punya orang nanti punyamu ditonton juga itu yang saya kerjakan dan juga berbulan-bulan itu dari bulan 11 tahun lalu 2002 sampai bulan sekarang bulan 7 muda-muda akhir tanggal 27 itu saya kerjain terus gitu walaupun gak setiap hari tapi yang terus-menerus saya kerjain ada sekitar 3 bulan di belakang-belakang itu kira-kira antara bulan 2 3 dan 4 dan disitu terus berkembang dan kalau sekarang ini Alhamdulillah itu setiap hari ada subscriber dan juga saya gak berhenti nontonin punya orang itu terus saya tonton walaupun punya saya gak ditonton saya tonton terus punya dia yang penting punya saya udah direkom ke tempat dia kalau saya nonton lebih dari 3 terserah orang mau bilang apa yang penting saya udah ngerasain dan Alhamdulillah itu saat subscriber saya udah sampai 2 ribu lebih mau 3 ribu dan juga jam tayang udah 4 ribu 60 atau 70 itu Alhamdulillah dimonetisasi nah nanti saya kisahkan tentang bagaimana dimonetisasi channel saya ini penting kan jangan terlalu panjang durasinya nah ini juga durasi film jangan terlalu panjang karena kalau terlalu panjang orang jadi bosen dan juga nontonnya gak habis akibatnya apa akibatnya nanti rekomendasinya juga bisa macet juga ini dulu saya kisahkan nanti mudah-mudahan kita lanjutin sambil dari karena banyak kawan yang bertanya maka saya kisahkan juga kisah saya menjadi youtuber dari 0 sampai ada gaji sekarang sekitar disitu udah kelihatan 46 dolar terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati